Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan penghargaan menuju informatif untuk kategori lembaga negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Penghargaan ini menunjukkan Sekretariat Jenderal DPR RI telah melayani permintaan masyarakat terkait informasi publik dengan mutu yang memuaskan. Dalam acara penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2018 yang digelar di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia baru-baru ini, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengungkapkan kriteria yang digunakan untuk penilaian cukup ketat. Sekretariat Jenderal DPR pun turut dinilai dari segi aksesibilitas informasi kepada masyarakat serta proses pelayanan yang diterapkan. Tentunya ditingkatkan kembali karena bukan hanya masalah tempat saja kan masalah toolsnya, masalah infrastrukturnya, masalah suprastrukturnya juga ada. Artinya bagaimana akses terhadap masyarakat, meminta pertanyaan bagaimana jawabannya, bagaimana prosesnya, bagaimana SOP-nya, itu kan kita lihat. Sementara itu Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyambut baik penghargaan ini. Baik Sekretariat Jenderal maupun Dewan telah berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Secara administratif, PPID Sejen DPR pun sudah memiliki kinerja yang cukup baik termasuk perangkat-perangkat pendukungnya. Indra menambahkan keterbukaan informasi publik harus dicapai berdasarkan Amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di wilayah Kesekjenan yang secara supporting system administratif, ada wilayah politik, nah sebenarnya dua-duanya sudah berjalan secara baik gitu ya. Secara administratif, supporting system kita sudah menyiapkan infrastruktur, PPID kita sudah cukup baik dengan perangkat-perangkat yang memang kita sangat serius untuk menuju ke sana. Aldai dan Zia, TVR Parlemen melaporkan.